Sementara itu pemirsa arus kendaraan arus balik dan mudik lebaran membuat kemacetan panjang di pertigaan atau persimpangan Aji Barang yang merupakan titik temu jalur selatan dengan tengah menuju pantura alami macet. Arus kendaraan mudik dan balik lebaran membuat kemacetan panjang di pertigaan atau persimpangan Aji Barang yang merupakan titik temu jalur selatan dengan tengah menuju pantura alami macet. Kemacetan terjadi di Jalan Raya Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Petang, ratusan kendaraan arus balik dan modik mengekor. Di bertigaan atau persimpangan Ajibarang yang menjadi titik pertemuan jalur tengah dengan selatan ini macet, hampir semua kendaraan dari arah barat dan timur serta jalur tengah maupun sebaliknya terjebak kemacetan. Polisi terus berupaya mengurai kemacetan ini. Kerapatan butuh? Kerapatan butuh kita diarahkan ke kanan. Jadi kalau Banyumas ya? Tapi nggak sempat ke sana? Saya dari sana. Terus sampai sini? Sampai depan sana harusnya kan lurus. Kerapatan yang di sana, terus diadikan ke kiri. Harapannya di sini dibuka ternyata dilutup juga. Jadi saya harus sepertinya harus di sini. Artinya pengutip kebingungan ini? Ya, menunggu di sini. Sampai ini dibuka baru saya berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Kepala hasil untuk kemajuan penting ini dari pihak yang bisa mengatur secara maksimal. Supaya tidak ada penerbangan di semua titik jalanan. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.